Intro Selamat datang di Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional RSAB Harapan Kita. Sebagai pusat layanan kesehatan ibu dan anak yang terkemuka di Indonesia, RSAB Harapan Kita berkomitmen untuk menyediakan pelayanan kesehatan perempuan, perinatal, dan anak. RSAB Harapan Kita juga berkomitmen untuk selalu mengutamakan keselamatan untuk para pasien, pengunjung, tamu, dan karyawan. Untuk beraktifitas dengan aman dan nyaman, berikut kami sampaikan prosedur keselamatan di Ruang Rapa Direksi Lantai 5, Gedung Administrasi, RSAB Harapan Kita. Setiap tamu yang datang wajib melapor terlebih dahulu ke petugas penerima tamu. Seluruh ruangan gedung RSAB Harapan Kita diawasi oleh CCTV dan dilengkapi air kondisioner serta bebas asap rokok. Selalu matikan AC, lampu, dan peralatan kerja lainnya setelah selesai digunakan. Gunakan air secukupnya dan selalu pastikan keran air tertutup rapat. Terdapat toilet di depan lift lantai 5. Bagi Anda yang beragama Islam, RSAB Harapan Kita juga dilengkapi fasilitas masjid yang terletak di lantai 2B gedung parkir. Selama berada di RSAB Harapan Kita, patuhilah rambu-rambu K3. Berjalanlah di jalur pejalan kaki dan selalu berhati-hati. Buanglah sampah sesuai pada tempatnya, dilarang membawa senjata api dan benda tajam. Dilarang mengambil gambar tanpa izin, dan dilarang membawa obat-obatan terlarang. Saat ini tidak ada simulasi keadaan darurat, sehingga jika Anda mendengar alarm atau announcement, maka itu adalah kejadian darurat yang sebenarnya. Berikut, kode bahaya yang ada di internal RSAB Harapan Kita. Kode biru, kedaruratan medis. Kode merah, kebakaran. Kode pink, penculikan bayi. Kode ungu, evakuasi. Kode hijau, gempa bumi. Kode hitam, ancaman bom. Kode coklat, kehilangan atau pencurian. Kode orange, ancaman bahan kimia atau radioaktif. Kode abu-abu, darurat keamanan atau huru hara. Kode kuning, darurat masal atau penyakit menular atau tidak menular. Jika Anda menemukan atau merasakan salah satu kode ini, segera hubungi telepon internal 3333 atau eksternal 021-566-8284, extension 3333. Sebutkan kode bahaya yang dijumpai atau dirasakan 3 kali. Sebutkan lokasi bahaya terjadi. Sebutkan nama dan unit kerja Anda. Saat ini, Anda berada di ruang rapa direksi lantai 5 gedung administrasi. Terdapat 3 buah pintu keluar di sisi kiri Anda. Sistem proteksi kebakaran di ruangan ini telah dilengkapi dengan fire alarm, smoke detector, dan sprinkler. Terdapat hidran di dekat toilet, serta alat pemadam api ringan di sisi kanan dan kiri luar ruang rapa. Bagaimana jika terjadi keadaan darurat, seperti gempa bumi, kebakaran, dan teror bom? Jika terjadi gempa bumi, mohon tetap tenang dan perhatikan ruangan di sekitar Anda. Lindungi kepala dan menjauhlah dari kaca. Berlindunglah di bawah meja atau konstruksi yang kokoh. Lindungi kepala Anda dan jangan beranjak sebelum gempa benar-benar berhenti. Jika terjadi kebakaran dan Anda mendengar alarm kebakaran berulang-ulang, tetap tenang dan jangan panik. Berikut tata cara menggunakan apar dengan metode PAS untuk mencegah kebakaran semakin meluas. 1. Pull, tarik pin pengaman. Kemudian, cek tekanan apar dengan mengarahkan nozzle ke atas dan menekan tuas apar. 2. Aim, arahkan nozzle pada sumber api. 3. Squeezy, tekan tuas. 4. Sweep, sapukan dari sisi ke sisi. Pastikan api sudah padam sebelum meninggalkan lokasi kebakaran. Kemudian letakkan apar dalam posisi tidur sebagai tanda apar sudah digunakan. Jika kebakaran semakin meluas, amankan dokumen penting dan barang berharga lainnya. Jika masih memungkinkan, matikan listrik dan tutuplah pintu untuk mencegah luasnya api dan asam. Lepaskan sepatu bertumi tinggi untuk menghindari resiko terjatuh. Dan, jangan membawa beban terlalu berat. Beban berat di tangan Anda akan menghambat jalannya proses evakuasi. Ikuti arahan regu pemandu evakuasi untuk segera keluar dari ruangan melalui tangga darurat yang terdekat dari ruangan Anda. Jangan berlari. Berjalanlah dengan cepat, tenang, dan teratur. Dan dilarang menggunakan lift pada saat keadaan darurat. Bila pandangan tertutup asap, berjalanlah dengan meraya pada tembok atau pegangan pada tangga. Dan jika Anda melihat benda mencurigakan atau menerima pesan ancaman, tetaplah tenang. Segera melaporkan ke pihak security atau segera hubungi telpon darurat. Pada semua kasus keadaan darurat yang terjadi tadi, yang perlu Anda lakukan adalah tetaplah tenang, namun selalu waspada. Ikuti arahan regu pemandu evakuasi untuk menuju titik kumpul yang berada di samping rumah duka. Berbari sesuai ruangan Anda dan akan didata oleh regu pemandu evakuasi. Segera laporkan jika ada yang belum hadir bersama Anda di sini. Jangan pernah kembali ke dalam gedung sebelum komando tanggap darurat bencana, menyatakan bahwa situasi telah kembali aman. Sesuai dengan komitmen RSAB harapan kita, kami ingin memastikan bahwa semua pengunjung atau tamu kami aman berada di tempat kami dan mematuhi standar keselamatan yang berada di lingkungan kami. Demikianlah Safety Induction selama Anda berada di Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional RSAB harapan kita. Selamat beraktifitas dan utamakan keselamatan. Karena keselamatan kita adalah tanggung jawab bersama.